Pemirsa masalah over capacity selalu menjadi masalah hampir setiap lapas di Indonesia. Lapas kelas 1 Tanggerang sendiri dikabarkan over capacity hingga 400%. Dari yang idealnya dihuni hanya 900, lapas ini dihuni lebih dari 2.000 warga binaan. Untuk membahasnya kami sudah bergabung dengan Ahmad Tovan Damani, Ketua Komnasan. Selamat malam Pak Tovan. Selamat malam. Baik, Pak Tovan masalah di kebakaran lapas kelas 1 di Tanggerang. Apa yang menjadi catatan Komnas HAM? Ya tadi pagi saya langsung mengunjungi bersama satu komisioner lain ya ke LPI Tanggerang. Sebetulnya Komnas kan punya kegiatan kerjasama dengan Kemenkem HAM khususnya Dirjen Lapas dan Dirjen Imigrasi terkait dengan pemantauan untuk pengembangan lapas dan rudenim ya, rumah tahanan imigrasi itu. Jadi memang selama ini sudah menjadi satu persoalan yang paling besar adalah soal over capacity. Itu sudah jadi masalah karena di seluruh Indonesia, LP, Rutan itu memang kondisinya over capacity. Ada yang sampai lebih dari 500% misalnya. Kalau yang dilapas Tanggerang ini hampir 400%. Sabarnya di bagian siap-siap ini 800% Pak Tovan. Betul. Nah bagian siap-siap itu gitu ya. Di samping itu ada persoalan dengan kondisi bangunan ya. Juga sumber daya manusia dan juga fasilitas dan macam-macam. Tadi yang kami lihat di LP Tangerang ya itu terlihat semua jadi over capacity. Saya bisa lihat bagaimana ruangan yang tidak terlalu besar itu diisi oleh 120-an warga binaan ya. Jadi sekitar 90-an lebih itu ditidur di ruang yang depan. Kemudian beberapa orang lagi masing-masing di kamar-kamar yang kecil. Antara saat 2-3 orang per kamar itu. Dan tentu saja sesuai dengan SOP sebagaimana kata Pak Menteri Yasona ya. Memang pada jam istirahat malam itu kamar-kamar itu dikunci. Baik kamar yang kecil-kecil maupun pintu depannya. Nah sementara petugas yang ada malam itu itu jumlahnya 13 orang. Termasuk satu petugas yang ada di menara itu. Jadi bayangan ketika satu peristiwa terjadi. Di mana listrik semua daerah itu jadi mati misalnya. Itu kemudian terjadilah kepanikan yang luar biasa. Sehingga tidak punya kesempatan yang cukup waktu ya untuk mengevakuasi korban-korban itu. Yang 80-an orang saya kira itu masih sempat diselamatkan. Keluar. Tapi juga ada 41 malam itu. Tadi tambah lagi yang cedera bakar 80-an persen itu kemudian tambah 3 lagi meninggal dunia. Jadi 44 sekarang. Baik Pak Tau, Van Dalam 3 tahun terakhir sudah ada 13 lapas yang terbakar. Terlepas itu diakibatkan karena kerusuhan atau yang ditangerang itu diduga karena arus pendek listrik. Seperti apa sih Pak sejauh ini kelayakan alat pemadam kebakaran di lapas-lapas apakah diperhatikan sampai segitunya Pak? Tadi yang kami lihat untuk lapas LP Tangerang itu sangat minim. Hanya ada tiga atau berapa tabung extinguisher itu ya untuk pemadam itu. Dan itu sudah tua kondisinya juga ya. Diakui oleh Kak Lapas tadi bahwa inilah yang ada gitu. Jadi memang mereka dalam kondisi yang pasitasnya juga memang sangat terbatas. Itu sudah lama sebenarnya diakui dan menjadi perhatian dari Kemenkumham, khususnya Dirjen Lapas ketika kerjasama dengan Komnasam dan beberapa lembaga negara lain yang bergerak di bidang asasi. Itu langkah-langkah yang selama ini kita dorong untuk dibenahi. Tetapi tentu dia akan berkait erat dengan banyak hal. Misalnya soal overcapacity ya. Kalau kita lihat sekarang itu yang paling banyak masuk adalah tindak pidana narkoba. Yang narkotika. Yang itu problemnya juga ada karena misalnya sistem pemidanaan kita untuk narkoba ini, pengguna saja itu memang dipidanakan dan dipenjarakan. Sehingga memang jumlah orang yang masuk ke lapas itu menjadi sangat besar jumlahnya. Termasuk sistem pidana-pemidanaan yang lain ya. Tidak pidana yang ringan sekalipun misalnya katakanlah hanya mencuri barang-barang kecil saja. Itu kan kemudian juga dipidanakan dan kemudian pemenjaraan. Belum ada satu sistem yang katakanlah lebih solutif. Supaya tidak semua orang misalnya masuk ke LP atau ke rutan ya. Dicarikan misalnya cara-cara lain atau pendekatan lain di dalam sistem pemidanaan kita. Nah kalau itu mau diubah, itu berarti seluruh pendekat hukum yang terlibat, dari Melayu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, termasuk juga DPR. Karena ada kaitan nanti dengan revisi undang-undang misalnya. Itu tentu harus semua duduk bersama untuk menyelesaikan itu. Dan itu tentu juga membutuhkan waktu yang relatif panjang untuk memperbaiki atau meredisi. Nah kalau kaitan dengan fasilitas misalnya, katakanlah gedung. Tadi yang di LP Tangerang itu kami dapat informasi itu sejak tahun 1980 itu bangunannya. Yang konstruksinya itu juga tentu tidak dibayangkan dalam menghadapi situasi yang sekarang. Yang jumlahnya besar dan kasusnya juga mungkin berbeda. Itu hal-hal yang tadi secara terbuka diakui oleh Kalapas, Pak Victor ya. Juga sistem instalasi listriknya. Nah itu dia Pak. Kabarnya sistem instalasi listrik ini tidak pernah diperbaiki ataupun diservis sejak dibangun tahun 1972. Dan beroperasi sejak 42 tahun yang lalu. Ini sebenarnya ada tidak sih Pak dana untuk pemeliharaan listrik semacam ini. Jadi mereka hanya menambah daya, tapi kemudian tidak memperbaiki atau mengupgrade instalasi listriknya. Ya, selama ini diakui dalam dialog konstruktif kami ya, selama ini kan ada yang tadi saya katakan program kerjasama Komnas HAM dengan beberapa lembaga hak sasi, kemudian dengan Dirjen Lapas di bawah naungannya Menkum HAM. Nah itu memang pengakuan mereka memang ada kesulitan dalam soal anggaran dan lain-lain. Misalnya bangunan yang sudah tua, kan itu seringkali terjadi di mana ada napi yang bisa keluar. Atau misalnya juga kejadian yang dulu di Medan ya. Karena kekurangan air bersih, kemudian terjadi keributan. Dari keributan karena air bersih pada bulan Ramadan itu, kemudian terjadi provokasi-provokasi. Sehingga terjadi kerusuhan, satu LP yang sebetulnya itu cukup besar, LP Tanjung Gustaw misalnya. Nah yang seperti ini tentu ada kaitan dengan fasilitas, termasuk tadi saya katakan 2072 napi. Tapi pada malam itu yang menjaga, yang bertugas itu 13 orang. Kenapa? Karena sumber daya manusianya memang terbatas juga gitu. Jadi ini soal-soal yang selama ini memang sudah menjadi problem sistemik di LP-LP ataupun di rutan-rutan kita. Karena itu Komnas selalu menyarankan untuk melakukan satu perombakan total memang. Yang comprehensive supaya kemudian kita bisa mendapatkan satu LP yang lebih baik. Jangan lupa kita harus menyadari dengan benar bahwa meskipun warga ini warga binaan yang memang mereka tersangkut pidana misalnya. Mereka tetap memiliki hak-haknya sebagai warga negara, sebagai manusia. Dan harus dihormati martabatnya. Jadi kita juga tidak manusiawi kalau membiarkan mereka itu. Misalnya tadi saya lihat, waduh luar biasa itu. Kalau sampai 90-an orang di ruang sekecil itu, itu kan tidak manusiawi. Tidak boleh kita berpikir karena mereka ini katakanlah narapi dana, maka kemudian katakanlah waktu mereka untuk istirahat dan lain-lain itu kemudian sangat tidak layak. Tapi ini sekali lagi harus menjadi tanggung jawab bersama semua institusi-institusi terkait, termasuk Kementerian Keuangan untuk juga mengalokasikan anggaran yang cukup. Itu dia Pak Tovan, selama ini dari Komunal Sam sendiri rapat dengan lapas, Dirjet Lapas, kemudian dengan Kemenkumham, kemudian dengan DPR RI mungkin. Apa sih Pak yang menyebabkan anggaran untuk lapas-lapas ini diirit-irit Pak? Apakah memang karena ini warga binaan ya sudah, mereka juga harus merasakan rasanya dihukum seperti apa. Tapi balik lagi kan ini soal kemanusiaan ya Pak ya? Ya saya nggak tahu di Kementerian Keuangan sebagaimana memandangnya, tapi sebetulnya keluhan seperti ini, bahkan menurut saya jeritan ini ya, jeritan dari teman-teman di Kumpam itu sudah sejak lama. Dalam dialog kami yang sangat intensif dengan dari mulai dirjennya sampai petugas lapas yang di paling bawah itu semua mengeluhkan hal yang sama dan itu sudah terjadi sekian lama. Sementara anggaran itu menahinya masih sangat terbatas, memang ada pembinaan-pembinaan, tapi itu tidak memandai kan. Seperti tadi saya katakannya, salah satu penyebab kebakaran itu cepat sekali terjadi, merabak kemana-mana itu karena roofnya itu memang tidak terlalu tinggi. Kemudian dari triplex, kemudian beberapa sisi-sisinya juga dari kayu. Jadi memang sangat cepat terbakar dan merebak ke beberapa sektor yang lain gitu. Sehingga dalam waktu singkat ya, orang yang jumlahnya 120-an itu mengalami satu musibah yang luar biasa, kepanikan yang luar biasa gitu. Petugasnya jumlahnya juga sangat terbatas. Kemudian alat-alat untuk mengatasi masalah itu juga sangat terbatas. Bahkan saya tadi saya lihat sendiri barang-barang itu sudah tua barang-barangnya. Syukur ya, itu damkar dari Tangerang itu tidak sampai 20 menit sudah datang ke lokasi itu. Satu setengah jam sejak kebakaran pertama kali dilaporkan, satu setengah jam kemudian api sudah padam, namun korbannya begitu banyak Pak. Ya, dari pengakuan dari kalapas dan petugas-petugas yang kami tadi tanyai, itu tidak sampai 20 menit damkar itu sudah masuk. Tiga atau berapa damkar itu langsung dari bagian belakang dan kemudian bisa merendahkan api ya. Tetapi situasi dalam itu sudah kandung, berantakan dengan api yang meluas ke berbagai letak gedung itu. Gedungnya itu tidak terlalu besar dan itu sebagian terbuat dari apa tadi saya katakan, triplex, kayu-kayu. Nah, kemudian ada barang-barang dari warga binaan, apakah itu pakaiannya, sarung-sarungnya misalnya, selimutnya, kemudian juga tilam-tilam yang itu juga mudah sekali terbakar. Saya juga menduga kepanikan yang luar biasa dari saudara-saudara kita yang berada di blok C3 itu, ya itu juga menimbulkan semakin besar jumlah korban itu. Apalagi tadi kan sudah dikunci itu, pintu-pintu kamar yang kecil-kecil itu, kemudian juga pintu depannya. Nah, pintu keluar masuknya itu hanya yang di depan itu, yang keluar masuk itu. Sementara di dalam ada kamar-kamar lagi, di mana tiap-tiap kamar itu antara 2 sampai 3 orang, kemudian yang sisanya itu di ruang yang kayak hall itu. Tapi juga jangan membayangkan seluruhnya itu ruang yang besar, tidak. Terlalu kecil menurut saya untuk jumlah 120 orang. Jadi memang kompet kapasiti itu salah satu faktor yang memang harus selesaikan. Baik, Pak Tovan, kami juga sudah terhubung dengan keluarga salah satu korban, Ibu Dasri. Selamat malam, Ibu Dasri. Selamat malam, Bu. Ibu Dasri, kami ucapkan turut berduka cita, Ibu Dasri. Selamat malam. Selamat malam, Ibu. Iya, selamat malam. Baik, Ibu Dasri. Selamat malam juga. Ibu Dasri, mohon maaf, yang menjadi korban adalah siapa, Ibu? Anak Ibu? Keluarga Ibu? Suami. Suami saya, Ibu. Suami Ibu. Ibu mendapat kabar kapan, Ibu? Ibu, saya mendapat kabar tadi pagi, suami saya meninggal. Baik, Ibu Dasri, mungkin selama ini kerap mengunjungi suami di lapas. Apakah pernah cerita soal seperti apa kondisi lapas yang mungkin penuh sesak, atau satu atau dua toilet harus dibagi seratus orang. Boleh diceritakan, Ibu Dasri? Ya, ya, suka cerita, pengen ambil air udu, ngantri, gitu. Kalau tidur itu satu ruangan berapa orang, Ibu? Satu ruangan katanya seratus lebih. Tidurnya gimana, Ibu? Ya, pas satu badan, satu badan, gitu, pas badan. Di ruangan itu mereka melakukan segala kegiatan, maksudnya makan, minum, kemudian ke toilet, gitu, Bu? Ya, mungkin juga makan. Kalau waktunya makan, makan, pada makan. Baik, Ibu, dari pihak lapas atau dari pemerintah, apa yang sudah diinformasikan kepada Ibu? Apakah sudah ada santunan, Ibu? Atau permintaan maaf atau bela sungkawa, Ibu? Udah, udah ada dari itu. Ibu baru mendapat kabar tadi bahwa suami Ibu meninggal dunia. Apa yang Ibu ingin ketahui? Apakah Ibu memang menuntut benar-benar diketahui apa penyebab kebakarannya, Ibu? Ya, iya, sebenarnya saya nuntut, pengen nuntut, iya, Ima. Menuntut apa, Ibu? Ya, menuntut keandilan lah, saya dilabilnya, Bu. Suami Ibu sudah menjalani hukuman berapa lama, Ibu, di lapas pasal Tangerang? Tiga tahun. Sisa berapa lagi, Ibu? Kemarin saya tahu dari Kaprores, dari Mambas, Mambas Cipinang, katanya pulangnya tahun 2000-2003 awal. Baik, berarti tinggal dua tahun lagi ya, Ibu Dasri. Ini sudah bersama kami ada Bapak Ketua Komnasam, Ibu. Ibu, ada yang mau disampaikan mungkin nanti ketika Pak Taufan ini rapat dengan pemerintah maupun DPR? Silahkan, Ibu Dasri. Ya, saya bingung ya, gimana? Saya di Jakarta hidupnya sendiri. Tadinya saya ikutin suami. Suami sudah tidak ada. Ya, Ibu, silahkan Ibu. Apa harapannya, Ibu? Langsung disampaikan saja ke Pak Taufan, Ibu. Ya, harapan saya ya, pengen gimana gitu. Ya, saya kan di Jakarta kerjanya kulit nuci, Ibu. Biasanya kehidupan sehari-hari ini? Biasanya kehidupan sehari-hari ini? Badan sudah sakit-sakit. Biasanya kehidupan ditopong oleh suami ya, Ibu ya? Iya, sedikit-sedikit dibantu suami. Tahun 10-20 dibantu suami biasanya. Baik, Ibu, apa tuntutan dari Ibu yang mungkin ingin disampaikan ke pemerintah Ibu? Bisa langsung ngomong ke Pak Taufan, Ibu. Silahkan, Ibu. Ya, tuntutan gimana ya, gimana, selalu kerja, udah nggak mampu tenaganya. Baik, Ibu sekarang bingung ya, Ibu. Tidak ada suami ya, Ibu. Pak Taufan, mungkin ada yang ingin disampaikan ke Ibu Dasri, Pak Taufan? Ya, pertama kami menyampaikan belasungkawa ya. Dan selanjutnya kami tentu saja akan mencoba menyampaikan pada pemerintah ya, bahwa saya dengar akan ada semacam uang belasungkawa, sekitar 30-an juta. Tapi saya kira itu tidak mencukupi ya, atas hilangnya hak hidup untuk nyawa dari warga kita ini. Tapi sekali lagi saya katakan, meskipun mereka ini warga binaan, tetapi sebetulnya dia memiliki hak yang sama dengan kita-kita semua warga negara Indonesia. Hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk mendapatkan kenyamanan dan keselamatan juga gitu ya. Jadi saya kira pemerintah harusnya lebih progresif untuk memberikan bantuan kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Jangan lupa juga, ini ada beberapa yang misalnya cedera, insya Allah tidak sampai kehilangan nyawa, tapi kan dia juga mengalami kecederaan yang menyebabkan masalah terhadap masa depannya, terhadap keluarganya gitu. Juga ada warga binaan yang mengalami trauma, karena situasinya dari cerita yang tadi saya dapatkan itu sangat mengerikan malam itu. Dalam waktu yang sangat pendek, suatu situasi seperti itu, saya kira orang-orang yang hidup misalnya itu pasti mengalami trauma yang luar biasa, dan itu juga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Selain tadi tentu saja yang meninggal dunia, keluarga-keluarga yang ditinggalkan untuk mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah, terutama seperti ibu kita ini, mungkin juga ada yang kehilangan anaknya, dan lain-lain itu. Baik, ibu Dasri, apa harapan ibu? Apa keinginan ibu dan tuntutan ibu? Ya, keinginannya saya ya nggak tahu gimana, saya masih bingung. Baik, ibu santunan belum ada ibu? Tuntunan udah ada. Dari siapa ibu, mohon maaf? Dari pemerintah? Dari pemerintah ya. Baik. Ibu Dasri, terima kasih banyak. Kami mohon maaf, ibu baru saja kedukaan, namun kami bertanya seperti ini, ibu mohon maaf, dan kami mengucapkan turut berduka cita yang mendalam ibu-ibu Dasri, semoga sehat, selalu kuat, selalu ibu Dasri. Amin, 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 ya robbal, amin. Amin, terima kasih juga Pak Ahmad Taufan Damani, Ketua Komnasam, kita harapkan kejadian kebakaran di lapas ini tidak terulang lagi, dan over capacity di lapas-lapas dimanapun ini tidak terjadi lagi, karena meskipun mereka warga binaan, tapi tetap harus mendapatkan hak asasinya sebagai manusia. Terima kasih Pak Taufan dan ibu Dasri. Terima kasih. Terima kasih.